Halo teman-teman, kita ketemu lagi, kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah TV TV-nya merek Polytron yang rusaknya seperti ini, kita lihat Ketika dinyalakan, lampu indikatornya menyala juga Namun saat ditekan tombol start, tombol power on TV-nya tidak menampilkan gambar alias tidak berreaksi apapun atau nyala Tapi tidak ada gambarnya maksud saya Dan kerusakan seperti ini paling sering dan umum kita jumpai pada TV LED Yang biasanya rusaknya di bagian backlight, bisa lampunya atau inverternya Tapi untuk memastikan nanti kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi TV ini merek Polytron Cinemax 24 inci Dan TV-nya belum pernah rusak sebelumnya, masih di-cycle Belum pernah dibongkar sebelumnya Dan saat dinyalakan, dilihat dengan mata telanjang Ini masih terlihat ada gambar samar-samar Tidak terlihatan ya di kamera Coba di-centre Tidak terlihatan, tapi kalau dilihat secara langsung Kelihatan kok masih ada gambarnya samar-samar Dan langsung aja kita buka segelnya dulu Buka mesin TV-nya maksud saya Jadi tonton video ini sampai selesai ya Biar tahu apa yang sebenarnya terjadi Ini bagian dalamnya Dan setelah saya amati, ternyata ada yang sedikit aneh di sini Elko-nya ada yang mengembung satu Dan di sini seperti hangus-hangus gitu Oke saya akan coba lepas dulu mainboard dan war supply ini Saya akan lihat bagian belakangnya Kali aja lepas solderannya Kasus ini sepertinya akan sama persis Dengan ketika saya mau perbaiki TV polytron yang ini Oke saya akan coba ganti dulu elko-nya Dan solder ulang bagian yang retak-retak Elko yang melembung bernilai 47uF 63V Langsung kita ganti aja Oke dan setelah saya ganti elko-nya Saya akan coba nyalakan Kita lihat dulu hasilnya Apakah TV-nya mau nyala atau enggak Kita lihat aja Pasang baut dulu Bahaya Nanti penyetrum Oke bisa kita lihat Ini dari depan Dan ternyata enggak ada gambarnya atau belum mau menyala Oke saya akan coba cek dulu tegangan Ya keluaran dari inverter backlightnya Dan ternyata tegangannya enggak mau keluar Belum mau keluar Hanya ada sekitar 12V aja Saya akan coba cek lampu backlightnya terlebih dahulu Bisa aja lampunya yang mati Kalau lampunya mati kan tegangan enggak mau naik juga Nanti kita cek lampu backlightnya terlebih dahulu Satu-satu Ada yang mati apa enggak Hati-hati saat bongkar panel kayak gini ya Jangan sampai Panel layarnya malah pecah Bukannya Dapat duit malah nombok nanti Buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini Luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe-nya di bawah Perlangganan ke channel ini ya Supaya enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini Kalau menurut kalian videonya bagus Kalian bisa klik tombol like-nya Dan share ke teman-teman yang lain Kita berbagi pengalaman Kalau enggak bagus klik aja dislike dua kali Enggak apa-apa Saya akan coba tes lampu backlightnya Menggunakan dua buah baterai yang saya pasang seri Baterai 1,5V Dan saya hubungkan dengan probe multitester Kita coba satu-satu Dan ternyata ini susunannya seri paralel Jadi dari satu lonjor lampu backlight ini Disusun secara seri paralel Dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Ini dibagi dua Jadi dari sini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini susunannya paralel Disini juga Dan lalu disambung secara seri Antara sebelah sini Sebelah kanan dengan sebelah kiri ini Sekarang kita cek dulu semuanya Apakah ada yang mati Karena tadi baru satu yang sebelah sini yang kita cek Ini yang tadi Nyala Semua Nyala semua Nyala semua Ini juga nyala Ini juga nyala 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 juga Dan lampu backlightnya Nggak ada yang mati Jadi Saya yakin Kalau rusaknya Ada di Sini Drivernya ini Ini ICOB3350 Tapi karena Saya nggak punya stoknya Dan di tempat saya Juga agak susah nyarinya Saya akan coba pakai ini aja Ini modul Step up DC to DC Nanti kita akan modif Rangkaian backlightnya ini Menjadi Sesuai dengan tegangan keluaran dari Step up ini Oke Jadi Backlight ini tegangannya Seri paralel 3 dan 3 volt Jadi dalam satu batang ini Membutuhkan supply tegangan 6 volt Jadi kita tinggal kalikan saja 1 2 3 4 5 6 Jadi seluruhnya ini Membutuhkan supply Sebesar 36 volt Jadi nggak perlu Dimodif Dipecah-pecah lagi Outputnya bisa langsung Kita sambungkan ke Modul step up tadi Nanti kita setting aja Di 34 volt Atau 35 volt Di bawahnya 36 volt sedikit Biar lampunya awet Dan ini modul step up nya Sudah selesai Saya pasang Sekarang saya akan coba Nyalakan dulu Sudah saya colokin Dan sekarang Kita pencet tombol start Oke Backlight nya nyala Sudah kelihatan Dan nyala semua Lalu sekarang kita Rapikan lagi Kita pasang LCD nya Tutup casing nya Dan kita tes lagi TV nya nyala normal Dan sekarang Saya pasang dulu casing nya Saya rapikan dulu Oke teman teman TV ini sudah jadi Dan Kali ini saya memperbaiki TV dengan alat seadanya Masih dalam suasana Di rumah aja Jadi saya belum bisa kerja Ini Udah nyala Tapi Nggak ada sinyal Nanti saya coba Di dalam Pake anten Oke terima kasih Udah nonton video ini Like jika kalian suka Dislike aja Kalau nggak suka Kalau sekiranya Video ini bermanfaat Kalian bisa share ke Teman teman kalian Dan yaudah Gitu aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!